Yes, Indonesia tumbangkan Korea Selatan dan masuk semifinal Piala Asia U23 Menyala Indonesia ku Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang Indonesia lawan Korea Selatan yang udah main semalam itu Aduh, mimpi apalah kita semalam, kok bisa lah masuk semifinal ya kan Tapi sebelum jauh kesana kita bahas, kita bacotin dulu pertandingannya ya kan Sebelum main sini ada main tim nasi Jepang lawan Qatar Hasilnya, akhirnya tuan rumah Qatar dipulangkan Eh, apanya yang dipulangkan? Udah di rumahnya yang orang ini Qatar kena tatar sama Jepang dengan skor 4-2 Itulah kualit kalian main-mainin Indonesia Mana bisa ngapa-ngapain Qatar tanpa Nasrullo Selonoh abis ini kami ajukan like kedua lawan Jepang dengan si Nasrullo jadi wasitnya Mama kalian itulah like kedua Lagian, kalaupun bisa kalian ngajukan like kedua, mending gak usah lah Udah cukup lah kalian 4-2 Daripada ada like kedua, malah dibantian 4-0 sama Jepang Jadi 2-8 nanti agregatnya Kalau udah gugur Qatar, otomatis udah lebih tenang lah semua tim yang tersisa Paling agak keter-ketir aja yang orang ini kalau jumpa sama Indonesia ya kan Nol, jangan sombong dulu nol, nanti bersinai sama kita Oke oke pak geng, siap Indonesia berhasil melaju ke perempat final kemarin setelah menjadi randak rap di grup A Dengan kalah nasib dari Qatar, menang dari Australia, dan menang dari Jordania Sedangkan Korea Selatan jadi juara grup B karena berhasil sapu bersih semua laga di grup ini tanpa kebobolan sama sekali Jumpalah jadinya Indonesia dengan Korea Selatan di bapak perempat final Sebenarnya masuk ke perempat final ini aja udah jadi sejarah kali bagi Indonesia Karena ini pertama kalinya kita lolos ke grup setelah merah AFC U23 ini Langsung lah kok Sintayung diperpanjang kontraknya sama pak Eric Thohir Thank you ya pak Eric udah mau mendengarkan doa dan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia Yang sebagian kecil lainnya yang gak berharap biarkan aja tuh pak, gak usah dia dengerin Cepet kita ngasih tau orang bebel soalnya Sebelum laga lawan Korea Selatan ini, Nathan Chowon udah sempat balik ke Heron Fan Karena cuma dikasih jatah seminggu buat membela tim nasi Indonesia Tapi karena lolos ke perempat final, semua pengen nengok si Nathan ini main lagi buat di Indonesia Sampai diramikan netizen di Indonesia lah Instagram Heron Fan Ada yang sampai mau ngirim rempah-rempah lagi kesana katanya Ya pak kali ya Nah karena butuh dilobi lagi lah sama PSC ya kan Dan ternyata dikasih sama Heron Fan Balik lagi lah si Nathan ke Qatar Boleh terima kasih kali lah kita sama Heron Fan ya kan Cuma sialnya abis itu dibantai pula Heron Fan sama PSP 8-0 Woy betulan rempah kan yang kalian kirim sama Heron Fan kemarin Bukan sayur ini kan yang kalian kirim Soalnya mah buat orang ini jadinya Pertandingan perempat final ini dipimpin sama wasit sound Evans Agak jantungan juga kita karena ini wasit kontroversi bagi masyarakat Indonesia Soalnya dia pernah nyari masalah sama netizen Indonesia waktu jadi wasit di Asian Games 2018 Waktu itu Indonesia U23 kita lawan Uni Emirat Arab U23 Si Evans ini ngasih 2 penalti kontroversi buat UWA Di Liga 1 pun pernah dia jadi wasit waktu tahun 2017 Bikin emosi Persib lah karena gol Ezekiel Nduasel dia nulir Abis itu dia juga ngasih penalti buat Persija Karena merasa dirugikan Persib pun milih WO waktu itu Cuma si Evans ini mungkin karena udah beberapa kali mimpin laga yang ada Indonesia nya dia selalu dihujat Terus ditengoknya lagi kemarin si Nasrolo pun habis disibir netizen Indonesia Agak goyang juga dia ya kan Jadinya di match ini dia lebih hadil kita tengok ya kan Indonesia lawan Korea Selatan ini dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadion yang harum kali lah buat tim next Indonesia Soalnya kita pernah menang dulu disini lawan Vietnam pas Piala Asia kemarin Dan lawan Australia sama Jordania kemarin kita juga mainnya disini Pas pula lawan Korea Selatan disini lagi Udah macam di Gebega lah rasanya ini ya kan Biarpun rumputnya aja yang kelihatan berbeda Indonesia main menekan dari awal pertandingan Tapi Korea menggolkan lebih dulu lewat Kang Hili menit ketujuh Cuma dia nulir karena dalam proses golnya ada pemain Korea yang upset duluan Selamat lah gitu ya kan Jeli juga mata wasitnya nengok kayak gini Coba kalau tadi wasitlah liga atau wasit liga Inggris sudah diam-diam ajanya orang ini Rafael Struik bikin Indonesia unggul di menit 15 Lewat no look shoot dia dari luar kota penalti melesat ke sudut gawang Korea Jebol Ah silah harus puska selain nih Bukan karena golnya tapi karena jarangnya si Struik ini ngegolin Cuma biarpun dia jarang ngegolin Tapi perannya di pertandingan ngaruh kali wak geng Bukan macam si Niklas Jackson Sering dia ngegolin sering Tapi nyusahin kawan-kawannya lebih sering lagi Menit 32 Indonesia dapat peluang Tapi wanto Marcheng dengan Struik dishooting sama Marcheng dan Ya melenceng pula Kurang style kakek kau itu ceng Kurang kencang bautnya makanya baling-baling jadinya Korea menyamakan skor di menit 45 Leok sundulan MG Sung yang dibelokkan sama Komang ke gawang sendiri Nama Komang tapi kelakuan komeng Lagian bang kau emang udah biasa nyundul ke gawang lawan Tapi janganlah ke gawang sendiri juga dibikin Aduh aduh Gak sengaja itu nol Kalo suka sengaja bikin bunuh diri Pas udah main diem ya aku nol Gak apa-apa gak apa-apa bang Masih bisa kita ini menang Karena kita juga megang pertandingan ini ya kan Di akhir bapak pertama Indonesia Balik unggul lagi lewat breast Struik Yang memanfaatkan Long Bolivar Jenner Bingung-bingung pemain Korea ya kan Dan finishing santunya Bahwa Indonesia unggul 1-2 di bapak pertama Kok bisa gacor tiba-tiba si Struik ini Pasti gak makan pop mie-pop mie lagi kok kan Gak nol Udah makan indomie bang Lades Agama aku sekarang makanya gacor Omak saudap kali ya Jadi pengen indomie bang lari Sawa sekarang jadinya ya kan Abis ngontir lagu beli ya kan Struik hampir aja nyetak hat-trick Kalo aja syutingan yang gak ditepi sama keeper Korea Abis itu yang lucunya Paceo Jehon kena kartu kuning dari wasit Memang skinnya aja yang Korea Tapi darah Papuanya jangan ditanya Abis lah bapak pertama ya kan Dijedak bapak pertama Aku rasa pelatih Korea udah macem pelatih Karena tiket yang kejam ini Tau lah kliennya ya kan Aku rasa dibilangnya sama pemainnya Ya wak Kenapa kalian semua bodoh Ah si balseki ah Aku gak mau tau Kasih patah kaki mereka deh Arasoh? Arasoh coach Yaudah Tos dulu kita ya Kukubi my energy Rosoh 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 Dan betul di babak kedua Stryker andalan Korea Yongjun mijak kaki hubner Dikasih kuning lah sama wasitnya ya kan Tapi abis itu dicek VAR Dan setelah dicek Ya kartu merah pula buat si Yongjun Yang mijak kaki hubner Ah silokok makin jeli aja Mata wasit-wasit ini ya kan Biasanya kalo Indonesia main Dijek pun enggak Aku curiga Ini pasti karakter udah gugur ya kan Berpikir lah panitianya Gimana caranya Supaya hype pertandingan ini Tetap terjaga Yaudah jelas lah Kiblat viral dunia Yaitu Indonesia Harus tetap ada sepanjang turnamen Ya kan wak geng Makanya disuruh kater gue rasa Weh wasit Jangan kasih Indonesia gugur ya Gak ada lagi nanti Nonton turnamen ini Siap bos Amein itu Punggul jumlah pemain Permainan Indonesia Malah makin bingung Karena rapatnya pemain-pemain Korea Menjaga area penaltinya Sibuk menyerang Indonesia Lengah di menit 84 Tantra attack cepat Korea Diselesaikan dengan placing ke pojok kiri Gaung Air Lando Oleh Jung San Bin Aduh 2-2 lah skornya Kalau tau gini Mending gak usah kartu merah Tadi pemain Korea ya kan Makin kurang pemainnya Kok malah jadi makin bingung Gitu ya kan Masih kurang rasanya Lawan 10 pemain Korea Sampai pelatih Korea Wang Sun Hong pun di kartu merah Di akhir babak kedua Gila Gila Sebenarnya gak kartu merah pun Gak apa-apa loh Betul Kadang si Evan disini Saking genaknya sama Indonesia Sampai berlebihan kali Dia ngasih kadohnya Pemain kartu merah udah Pelatih kartu merah udah Bentar lagi penonton Korea Pun di kartu merah dia Oh kalau penonton Korea Berani di kartu merah dia nol Siap-siap lah si Evan sini Dikasih kado ke bayan merah nol Hehehe Weh weh Banyak anak-anak disini weh Gila gak apa-apa yang gila bilangnya Hehehe Pertandingan berakhir Rimbang di waktu normal 2-2 Masuklah babak extra time ya kan Korea karena main 10 pemain Makin merapatkan barisan pertahanannya Tapi serangan-serangan kita Dari sayap dan syutingan jarak jauh Dari luar kotak penalti Gak bisa menembus pertahanan Korea lagi Biar pemain 10 orang pemain Korea ini juga gak mau nyerah Nampak kali memang hasil minum ginseng itu ya kan Tapi masih kalah lah hasil ginseng Dibanding jamuk encur sama Tesisirnya gula batu Indonesia ya kan Hehehe Oh iya wak geng Indonesia pake baju putih ini Agak lucu juga aku rasa wak geng Soalnya jadi tembus baju orang ini Kayak pake miniset kelihatannya ya kan Macam anak remaja batu tek Baru tumbuh intelektualnya Hehehe Aku makin yakin pertandingan ini Ada campur tangan panitia katar Soalnya pas menit 120 Korea dapat tenangan bebas Aku udah jantungan aja ini ya kan Janganlah gol Janganlah gol Tahap yang terjadi lebih parah lagi Ditup si Evan sulitnya Sekaligus mengakhir pertandingan Hehehe Gak jadilah tendangan bebasnya Memang bagus sekali si Evan sini bah Pak Erek tolong ya Naturalisasikan dulu abang kita ini Agak lain ini soalnya Hehehe Masuklah ke babak adu penalti ya kan Sebenarnya udah pasar aja nih aku Soalnya kalaupun kalah disini Juga udah jadi prestasi yang membanggakan lah Indonesia kita ini ya kan Tapi ya berharap juga sih aku menang Sayang kali soalnya padahal kita udah unggul duluan Unggul jumlah pemain Unggul jumlah pelatih Unggul jumlah penonton Unggul jumlah netizen Yang kita gak unggul Cuma kalah mulu sajanya muka kita Dari muka mereka Hehehe Lima eksekutor pertama dari Korea Dan empat eksekutor pertama Indonesia Berhasil bikin gol Agak bikin jantungan juga ini Soalnya kelihatan Keeper Korea lebih bisa ngebaca penalti Daripada si Hernando ya kan Masuklah si Upner yang ambil penalti kelima Indonesia Dan gak gol pula Lha aduh aduh Ih udah sedih kali lah kurasa ya kan Tapi di saat kita sedih Disitu lah wasit Sound Evans Dimas Darmono Jeligali melihat Keeper Korea Yang keluar garis sebelum Hutner nendang Diulang lagi lah penaltinya ya kan Yes Selamat lah si Upner ya kan Padahal udah nangis kini nih Tadi kurasa Penaltinya diulang Dan Upner berhasil menggolkan Walaupun jantungan juga Karena sempat kebaca bolanya ya kan Hehehe Habis itu penenang ke enam Korea Gagal karena ditepis sama Hernando Dari nomor punggungnya Aku udah tau ini gak bakalan gol Hehehe Peluang buat kita bisa lulus ke semiminal Ada di kaki Arkan Fikri Tapi penalti dia Astaga naga Melenceng pula lah Nama Arkan Fikri Tapi penaltinya bikin gak habis Fikri Gara-gara gagal si Arkan ini Selebrasi goyang biar lah Pemain Korea di bench Oh tunggu kok ya Kapan lah kok gak biar pagi Habis lah kok ini Hehehe Kereka Gali ya kan Belum habis pun udah banyak kali gayanya Habis itu penenang penalti Udah sampai di keeper yang adu penalti Dan kedua keeper Dari Indonesia dan Korea Berhasil mengesekusi Ulang lagi lah Dari penenang pertama ya kan Kim Minwo dan Sananta Sebagai penenang ke sebelas berhasil Masuklah ke penenang ke dua belas ya kan Li Kanghei yang jadi eksekutor Korea Gagal karena ditepis sama Hernando Martinez Oma Langsung lah selebrasi goyang Maut Emi Martinez dia Hei Hernando Kacau kali Gak apa-apa nol Biar impas satu-satu Sama si pemain Korea yang goyang biawa tadi Kalau kau banyak gaya Gak apa-apa lah Asal menang gitu ya Dan pertama Arhan Yang jadi eksekutor ke dua belas Indonesia Dengan nomor punggung dua belas Dan dukungan pemain ke dua belas Indonesia Di belakang gawang Korea Dia pun berhasil mengesekusi penalti Yes Wuhuu Indonesia lolos ke semifinal Aduh Ada gak yang tau jasa pasang jantung Aduh Udah copot jantungku ini biawa Mana-mana-mana Mana orang yang masih meragukan timnas kita Dan Sinteyong Kurasa kalau Coach Sinteyong ini bisa ngomong Hei Biawa Biawa Gak usah bacot Glenn Negara aku sendiri pun kupulangkan Kurang cinta apa aku sama Indonesia ini Ah biarin aja lo itu Coach Gak usah dipikirin kali Joget FC24 lah dulu Coach Biar gak jengeng kali Impian negaranya Coach Sinteyong Untuk lolos 10 kali berturut-turut Ke Olimpia Dia pun dikuburnya sendiri Kalau ada orang Indonesia Yang kayak Coach Sinteyong ini Kurasa udah dicap pengkhianat kali lah ya kan Dan bisa aja sebenarnya Coach Sinteyong ini udah dicap pengkhianat Sama supporter bola di Korea Makanya dari awal Sebenarnya Coach Sinteyong ini Pengennya lawan Jepang Di penempat final Ini sial kali lah Jumpa sama negaranya Tak ngapain pula kemarin Dimenangkan orang Korea ini Maik selawan Jepang Jangankan Korea Argentina pun udah ketar-ketir sekarang Nengok Indonesia Tapi udahlah Coach Kalaupun nanti gak suka lagi Negaramu samamu Kami Indonesia nerima kau Coach Betul Masuk nia saja kau nanti Coach Biar nanti dikasih Omarga Telauan Banua Jadi Sinteyong Telauan Banua lah Namamu ya kan Aku juga terima kasih kali lah Nonton ke stadion buat dukung Indonesia Kurasa dibanding negara lain Cuma negara kita lah Yang U23-nya main pun Rame juga yang nonton Sampai Hansi pun gak jaga malam Dia kemarin karena nonton Indonesia Pertandingan selanjutnya Kita laun arah Saudi Atau Subikisan Mau yang mana aja yang lolos Kami tampung Gak takut kami Orang udah duluan kita nunggu Disini final daripada mereka ya kan Mereka belum tentu lolos Kalau kita udah pasti Kalau Korea udah pasti juga lolos Lolos imigrasi bandara Buat pulang ke Korea Tapi nya Ditengok dari mental pemain-pemain Indonesia Sekarang malah optimis mereka Bisa jadi juara Aku juga optimis mereka juara Kalau kayak gini mainnya Kalaupun gak juara gak masalah Paling tidak Satu kaki kita udah di Olimpiadewak geng Tinggal dikit lagi lagi nih Ayo kita berjuang Katar udah gugur Gak ada lagi penghambat kita Buat jadi juara Semangat ya pemain tim Nasku Oh iya satu lagi Cuma mau bilangin aja sih Orang Korea aja Ada yang senang Indonesia Lolos ke semifinal Masa ada orang Indonesia Yang negaranya lolos ke semifinal Malah gak senang Aneh kurasa Perjuangan Indonesia dulu Lebih mudah karena melawan penjajah Tapi perjuangan yang tijin Indonesia sekarang Lebih susah karena melawan Komentator negara sendiri Oke lah itu aja loh cerita dari aku Jangan lupa ya Wak geng Dukung Indonesia di semifinal Kita satukan semua kekuatan Dari seluruh agama Biar Indonesia bisa jadi juara Kalau nanti kita udah juara Asia Apalagi Udah saatnya lah kita pindah Ke benua Eropa ya kan Sihi Ada-ada Wak geng Sub indo by broth3rmax